Ribuan buru dari perusahaan Anugrah Jaya Sendana yang ada di kawasan universal Kecamatan Kelari Kabupaten Karawang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Mereka datang untuk menemui Bupati Karawang untuk mengadukan nasib mereka terkait permasalahan upah yang tak kunjung dibayar hingga 7 bulan. Perwakilan buru meminta pihak perusahaan Anugrah Jaya Sendana untuk bertanggung jawab dan membayarkan hak-hak ribuan buru selama 7 bulan lamanya. Selama ini ribuan buru yang bekerja hanya diberikan janji oleh pihak perusahaan dan sampai saat ini tidak ada realisasi atau niat baik dari perusahaan tersebut untuk membayar hak-hak buru. Sementara salah seorang buru yang sudah 7 bulan bekerja di perusahaan yang memproduksi jenis kabel tersebut sangat menyayangkan terhadap perusahaan yang baru berdiri sejak bulan Oktober tahun 2020 lalu yang memperkerjakan sekitar kurang lebih 1.500 orang dan hingga saat ini belum membayarkan hak-hak terhadap buru. Ada variatif ya, ada yang 5 bulan gajinya belum dibayar, 3 bulan belum dibayar. Jadi secara spontan dari rekan-rekan ini datang ke sini dan meminta bantuan lantaran taruna. Ini sekitar 1.200 orang. Mereka menuntut Bupati Kerawang untuk turun tangan dan meninjau ulang perusahaan tersebut, baik izin perusahaan dan sistem perekrutan tenaga kerjanya. Diundur pak, kurang tahu juga alasannya. Kita juga nggak dikasih tahu sistematisnya seperti apa, kita nggak tahu. Sebelumnya pembayarannya normal? Ah, nggak sama sekali. Dari awal, dari awal PT ini dibentuk nggak ada sama sekali. Dari awal kerja nggak ada yang dikasih gaji sama sekali? Oh, nggak ada, nggak ada sama sekali. Ada obrolan itu cuma hanya obrolan. Itu PT apa itu? PT AJS, Pantaja Jaya Sedaya. Adanya di kawasan industri yang nggak digital, universal. Namun, sangat disayangkan dengan adanya aksi demo ribuan buru di depan kantor pemerintahan Kabupaten Kerawang. Terlihat tidak menerapkan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Di mana ribuan massa berkerumun dan sebagian tidak menggunakan masker saat melakukan aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19.